selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Antobing pada kesempatan video kali ini kita akan memperbaiki motor prima sudah lama tidak dihidupkan bos ini motor sudah kurang lebih 2 tahun cara memperbaiki atau menghidupkan motor yang sudah lama tidak dihidupkan pertama-tama kita harus ganti bahan bakarnya ya bro ya ini masih banyak debunya kita lagi bersihin selanjutnya kita juga harus cek juga karbonnya ya kita buang dulu kita buka dulu karbonnya kemungkinan karbonnya bahan bakarnya sudah tidak ada otan ya lalu kita juga buka businya lalu kita cek oli-olinya ya apakah polinya masih ada ini motor sudah 2 tahun bro tidak dihidupkan makanya ini kita dihidupkan namun sebelum video selanjutnya jangan lupa saya ingatkan ya like, comment, subscribe ya jadi terlebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berbapak yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang belum bergabung saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih jangan lupa like, comment, dan subscribe ya oke, pada video kali ini kita ada di kampung istri bro ya ada di Majalengka ini ada di kawasan Majalengka bro tepatnya di Rewimunding ya oke, langsung aja kita cek lagi kembali ke tema yaitu kita cek busi-businya kita bongkar dulu ya bro ya oke bro ya kita buang dulu ini bahan bakar atau minyak yang ada di karbunya nah, cara kita melepas pohonnya disini ya ini pohonnya kita buang dulu biar ganti yang baru dulu ya ini base-nya sudah kita ganti biar masuk yang ke karbunya ini bahan bakar yang baru ya ini bahan bakar yang lama kita buang dulu seperti ini kita turun dulu aja ya, yang di karbunya sudah kita buang kita kencangin lagi ini udah 2 tahun bro gak dihidupin caranya seperti ini kita buang dulu vaksin yang ada di karbunya lalu vaksinnya kita ganti ya biar turun dulu aja kita cek dulu businya ya sekarang kita cek businya motor udah 2 tahun saya harap ngecekan seperti ini ya bro ya udah buka satu persatu kalau untuk businya udah kita buang tubuh yang masuk BBM yang baru oke bro ya kita bersih dulu aja businya ya oke bro ya ini businya udah kita bersihin oke kita cek dulu aja pengapian yang menuju ke businya atau kita sekaligus cek businya ya apakah ada apinya perhatikan bro ada ya bro ya kita langsung bawa aja businya lama-lama ini bro motor gak dihidupin 2 tahun mah kurang lebih kalau memang gak mau hidup juga kita mau gak mau harus membongkar karbunya bro ya oke bro ya caranya seperti ini kita buka dulu filternya kita pancing seperti ini atau kita cuk sama aja ya kita coba gini aja apakah bahan bakarnya ada kita coba gini aja kita coba gini aja kita tutup karbunya seperti ini dia gak ada beksin ke tangan ya berarti nih kendalanya dari sini nih kotor sebenarnya kita bongkar dulu aja ya kita bongkar dulu aja karbunya kita bersih disini bongkar dulu skipnya bongkar 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 ada 2 oh dia penggulangan bongkar 10 oke lanjut sebelah sini ya bongkar 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 cuma 2 tapi makanan oke bro balunya bongkar lalu kita bongkar ini ya RAM nya menggunakan obeng plus atau obeng kembak kaus ya kaus oke bro kita bongkar dulu karbunya ya ini kita bongkar kita bersihin dulu aja karbunya ini busi yang bekasnya bro ya sudah kita cek agak soal dan kita beli businya baru nih busi racing bro nih warna merah nih businya racing ini kita luarnya kita sudah bersihin cuma darahnya aja dia bergerak ya mengakibatkan bensinya tidak turun ya jadi kita coba pasang ya busi yang barunya ini sudah kita bersihin dalamnya doang kalau luarnya nggak ada tolong kita nggak bawa alat-alatnya ya bro ya kita lagi posisi ada di kampung halaman istri ini bro di Majalengka motor punya orang tua dari istri bro oke kita pasang businya lalu kita pasang ngomong businya atau coba businya oke kita hidupin nah oke bro ya motor berarti oke bro ini motor udah kita hidupin ternyata kita bersihin karabunya dalamannya kita ganti motor hidup lagi yang kita jelas lagi sekali lagi bro oke bro habis di menyala oke tapi kendala dari motor ini dia karabunya yang motor ya dalamannya ya habis juga kita ganti cara atau klik kehidupan motor yang sudah 2 tahun lebih tidak dihidupan cara seperti itu ya kita buang dulu karbon karbonya lagi kiri 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 karbonya dan bensin kiri kiri kita ganti ini bro ya tadi udah kita tes motornya udah hidup tinggal kita rapiin bodi-bodinya sini juga kita belum pasang ya biar kelenggaranya atau saring beladanya dan ini juga sayangnya ya sayang masih yang akhirnya bro kita pasang nanti kita akan pasang ya kita rapiin aja bodi-bodinya aja juga nah boxnya kita pasang ya nanti kita rapiin semuanya boxnya dan kelenggaranya dan saya mudah-mudahan cara mengecek motor terima ya tahun 91 motorin sedang lambat hidupan bulan berbapan dan berguna untuk kawan-kawan jangan lupa saya gantar lagi like, komen, subscribe dan berbagi semangat lagi dan buat konten-konten yang berbapak terima kasih wassalamualiku konten-konten wibobarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati